Terima kasih. 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 H0, H1, kalau kita biasa ya. Kalau H0 itu kan sesuatu yang kita coba buktikan sebaliknya. Jadi misalnya H0 ini adalah tidak ada hubungan antara stunting dengan aksi eksklusif misalnya. H1-nya ada hubungan antara stunting dengan aksi eksklusif. Jadi sesuatu yang kita ingin buktikan sebaliknya. Ada hubungan. Jadi H0 itu selalu kita mencoba kalimatnya itu adalah dia tidak ada hubungan. Tapi kalau untuk H1-nya adalah kita ada hubungan. Ada hubungan antara stunting dengan kalimatnya. Ada hubungan antara stunting dengan aksi eksklusif. Nah H0-nya itu adalah tidak ada hubungan antara stunting dengan aksi eksklusif. Dan biasanya kita coba untuk menggugurkan H0. Untuk menggugurkan H0 dan supaya H0-nya ditolak kemudian H1-nya diterima. Jadi itu hipotesis ya. Nah untuk studi ekologi ini memang ini adalah satu-satunya desain studi yang dia itu tidak ada uji hipotesis. Nah justru dari hasil studi ekologi ini, desain studi ekologi ini menghasilkan hipotesis untuk penelitian selanjutnya. Misalnya dari uji korelasi ternyata hubungan antara stunting dengan aksi eksklusif misalnya gitu. Nah untuk penelitian selanjutnya, apakah itu desain studinya case control ataupun cross-seksional, maka hasil temuan yang dihasil dari penelitian studi ekologi itu, itu digunakan untuk hipotesisnya di penelitian selanjutnya. Paham ya maksudnya ya? Ya Pak. Jadi memang di studi ekologi itu tidak ada hipotesis. Nah berkaitan dengan ini ya, berkaitan dengan pemilihan daerah ya. Jadi balik lagi ke yang tadi, apakah boleh tidak data yang beda gitu ya kemudian digunakan? Ya boleh saja, karena kan dia agregat gitu ya. Jadi agregat itu, yang penting itu jumlahnya. Jadi ada berapa kasus stunting gitu ya, jumlahnya ya. Terus kemudian, ada berapa, apa namanya, ada berapa... Jadi ada berapa kasus stunting misalnya gitu ya, itu kan variable dependennya. Kemudian variable dependennya, faktor determinannya apa saja. Nah itu juga harus dalam bentuk agregat. Harus dalam bentuk agregat, bukan lagi melihat individu per individu. Jadi misalnya ada berapa, ada berapa persen cakupan misalnya ya. Berapa persen cakupan, apa, cakupan asia eksklusif misalnya gitu. Jadi sudah tidak bicara lagi, sudah tidak bicara lagi individu per individu, tapi sudah agregasi gitu ya. Nah tadi disampaikan bahwa wilayahnya itu hanya tiga. Jadi desain studi ekologi itu mungkin saya izin share ya, sebentar. Saya mau menyambung ke bahasan saya. Ya. 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jadi, saya skip aja nih langsung ke sini. Nah, jenis-jenis studi ekologi itu ada yang apa namanya, time trend ya. Time trend dan juga ada exploratory. Jadi, kalau kita lihat di sini, coba kita lihat di sini langsung aja ya. Jadi, ada ecologic study atau studi ekologi berdasarkan tempat. Jadi, waktunya satu tapi tempatnya banyak. Seperti ini contohnya. Jadi, secara sekilas kita kayak menyisir gitu ya. Ada satu wilayah itu kita ambil beberapa lokasi, kemudian hanya mengambil satu waktu. Ini berdasarkan tempat. Nah, ada yang pernah menyampaikan ke saya bahwa kalau untuk studi ekologi ini minimal, minimal ada 10 tempat. Atau ada 10, kalau misalnya kita bicara di sini adalah konteksnya adalah kabupaten-kota, berarti harus ada 10 kabupaten-kota minimal. Kalau misalnya kecamatan, berarti harus ada 10 kecamatan di dalam satu kabupaten. Karena yang mau kita cari di sini adalah kebermaknaan. Kalau misalnya terlalu sedikit, maka power kita atau beta untuk nanti kita menghasilkan kebermaknaan di analisis korelasi itu menjadi kecil. Kalau misalnya terlalu sedikit, makanya ada yang mengatakan bahwa minimal 10. Ini sama saja seperti misalnya ada yang mengatakan, oh sampel itu minimal 30. Kalau kita mungkin pernah dengernya di kampus ya, minimal 30. Karena kalau di bawah itu, peluang kebermaknaannya itu menjadi kecil. Nah, sama juga dengan ini, studi ekologi itu untuk by place berdasarkan tempat itu minimal 10. Supaya kebermaknaannya, peluang kita untuk mendapatkan kebermaknaan itu lebih besar. Bisa juga, studi ekologi itu berdasarkan waktu. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini kan hanya satu variable ya. Satu variable dependent, ISPA. Kemudian variable independentnya adalah atau faktor risikonya adalah PM10. Ini particulate matter ya. Nah, ini faktor determinannya, ini variable determinan, ini faktor risiko ya. Kemudian ini adalah variable dependennya, ini variable independennya. Kemudian dilihat dalam kurun waktu sekian tahun misalnya gitu. Nah, ini powernya di mana nih? Powernya itu adalah dengan semakin panjangnya waktu. Jadi kalau misalnya hanya 2 tahun, mungkin kurang. Coba kalau misalnya 10 tahun, misalnya gitu ya. Atau 5 tahun. Kemudian 5 tahun itu apakah data tahunan atau bulanan? Nah, kalau misalnya ada data bulanan akan lebih bagus. Karena berarti berapa? Berarti kalau 5 tahun, 5 kali 12. Berarti 60 N-nya kan. Rekord datanya 60. Kalau misalnya 10 tahun, berarti 10 kali 12 bulan. Kalau datanya bulanan, berarti berapa? 120. Ya, rekord datanya. Jadi semakin besar, rekord data atau N-nya semakin besar, maka peluang kebermaknaan untuk mencapai kebermaknaan itu semakin besar juga. Jadi kalau di sini, poinnya adalah di semakin panjang, maka akan semakin bermakna lah, kira-kira begitu. Kalau di sini, semakin banyak tempatnya, semakin banyak kabupaten yang diambil, maka semakin bermakna. Karena ini menggunakan satu waktu. Hanya satu waktu, tidak beberapa tahun terakhir. Enggak, tapi satu tahun, tapi sekaligus banyak tempat. Semakin banyak tempat, semakin banyak kabupaten-kotanya, maka peluang untuk tercapainya kebermaknaan itu semakin besar. Jadi sekarang, Kesafa mungkin saya ingin bertanya lagi. Ini arahnya mau yang mana? Mau yang dilihat adalah berdasarkan waktu, ini berarti ya, panjang berarti ya, sekian tahun misalnya gitu ya, data. Mungkin enggak dari data yang ada itu kita mendapatkan sekian tahun misalnya gitu. Kalau enggak mungkin, berarti peluang kita salah satunya adalah ini. Berarti kita harus perbanyak kabupaten-kotanya. Nah, berarti kalau misalnya di satu provinsi itu kurang, berarti kita harus ngambil dari provinsi lain. Kira-kira begitu. Kalau misalnya di Jawa Barat, Jawa Barat itu relatif kabupatennya banyak, terus kemudian juga datanya juga relatif bagus. Sehingga akhirnya Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur itu kalau penelitian-penelitian itu favorit untuk diambil. Wilayah-wilayah Timur atau wilayah di luar Jawa itu kabupatennya besar-besar luasannya. Sehingga akhirnya dalam satu provinsi itu mungkin kabupatennya enggak terlalu banyak. Kalaupun banyak kabupatennya, kondisi datanya enggak bagus. Nah, itu dilema. Sehingga akhirnya banyak penelitian yang sekitaran Jawa atau mungkin paling jauh ke Bali Jawa-Bali ataupun ke Sumatera. Daerah Barat itu saja yang paling banyak. Karena ke daerah Timur itu bisa dikatakan sulit untuk datanya sehingga tanda kutip kadang-kadang kurang diminati untuk diteliti karena sulitnya data itu. Nah, jadi sekarang dikembalikan saja. Kalau misalnya memang tidak mungkin Papua Tengah berarti secara konsep harus diperbanyak keubatan-kotanya. Nah, berarti harus nambah dari provinsi yang lain. Yang berdekatan ya. Yang berdekatan dengan provinsi Papua Tengah itu apa. Terus kemudian diambil beberapa kabupaten yang minimal ya. Kita bisa kumpulkan 10 kabupaten kota dengan sebetulnya enggak harus 10 sih ya. Tapi kalau kita mengejar kebermaknaan maka semakin banyak. Semakin peluang kebermaknaan ini semakin besar. Jadi dan mungkin yang menyampaikan ke saya itu mungkin setelah pengalaman beliau bertahun-tahun meneliti dengan studi ini, desain studi ini, ternyata beliau menemukan oh 10 itu cukup gitu ya. Sehingga akhirnya beliau meskipun secara secara ilmiahnya apa istilahnya secara apa ya referensi itu tidak ada yang mengatakan harus 10. Enggak ada. Tapi mungkin berdasarkan pengalaman beliau ya oh ternyata dalam 10 kabupaten kota itu atau 10 kecamatan itu dalam satu kabupaten itu udah bisa nih tercapai kebermaknaan. Sehingga akhirnya beliau patokannya 10 gitu ya. Tapi kalau kita sebetulnya sampai mana dia bermakna sebetulnya ya cukup gitu ya. Mau 8 mau 7 gitu ya. Seperti itu. Tapi kalau misalnya lebih banyak lagi tentu kebermaknaannya akan peluang kebermaknaannya akan semakin besar kita dapatkan. Gitu ya kira-kira ya. Masukan dari saya terkait dengan desain studi ekologi. Jadi desain studi ekologi ini sebenarnya gampang-gampang susah ya. gampang itu arti dalam artian bahwa ini tidak terlalu merepotkan kita untuk misalnya turlap kalau perlertian primer ya. Karena kita menggunakan dalam sekunder. Tapi susahnya itu adalah kalau misalnya ternyata data yang kita butuhkan itu gak tersedia. Sehingga akhirnya kita tidak bisa menjalankan analisisnya. Jadi ya itulah apa namanya ada trade-off ya. Ada istilahnya ada kita ada sesuatu yang kita korbankan ya. kalau misalnya memang kita mau ambil ini berarti kita harus siap dengan kondisi datanya yang seperti ini. Beda dengan kalau kita penelitian primer kita bisa ke lapangan sebar questionnaire hanya responden kita bisa dapatkan data lengkap sesuai dengan variable yang kita butuhkan. Tapi kalau ini kan kita betul-betul istilahnya pasrah ya dengan ketersediaan data yang ada di instansi. Nah kadang-kadang bagus datanya kadang-kadang kurang bagus karena memang kondisi masing-masing daerah itu kan beda-beda atas dia datanya. Mungkin itu sementara dari saya silakan dilanjutkan pertanyaannya mungkin. Baik Pak ini pertanyaannya untuk yang nambah kalau Papua tadi kurang ya Pak. ya betul. Kalau disini tadi Papua ini mata saya agak agak rabun rupanya ini. Nah ya ya ya. Oke ya ya. Kalau dapat Papua tengah ini cuma ada tiga ya Pak berarti disini ada Nabire Mimika sama Deyan. Nah ini kalau misalnya saya mau tambahin sama kayak Papua Selatan Papua Selatan itu ada tiga. Terus kalau Papua aja ada sembilan kabupaten kota sama Papua Barat ada enam Pak. Nah itu bisa digabungin gitu ya Pak Jading? Ya jadi wilayahnya itu bukan jadi nanti di dalam tulisan itu bukan Papua Tengah ya tapi wilayahnya itu adalah misalnya Pulau Papua aja sekalian gitu ya atau provisi-provisi yang ada di Pulau Papua. Nah kemudian nanti di dalam lingkup penelitiannya dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan itu apa mencakup wilayah Papua Barat Papua Selatan Papua Tengah dan setelah nanti nama-nama kabupatennya nanti bisa kita jelaskan apa-nanya ditabel ya dijelaskan ini loh karena nama-nama apa kabupaten yang kita atau bisa juga sih dinarasikan aja gitu ya Papua Tengah itu yang kita ambil itu kabupaten apa Papua Barat yang kita ambil kabupaten apa gitu kayaknya seperti itu itu jadi misalnya kabupatennya itu bisa dipilih dari yang mana kita mau aja gitu ya Pak bukan yang kayak semua ini kita ambil gitu ya sebaiknya sih sebaiknya sih diambil ya karena kalau kita bicara apa kalau kita bicara karena gini kalau kita bicara kalau ini saya bicara dari konteks spasial ya keruangan dari konteks analisa spasial memang sebaiknya kita mengambil itu wilayah-wilayah yang mereka secara geografis itu berdekatan gitu ya jadi jangan misalnya ngambil yang satu di area Merauke yang satu di area Manokwari gitu ya atau bukan Manokwari maksudnya di daerah yang kepala burung itu ya di utara gitu yang daerah situ itu kan terlalu jauh ya yang satu Merauke di selatan yang satunya lagi di kepala burung gitu ya di Sorong misalnya gitu kan di utara tuh ya nah itu terlalu jauh gitu ya tapi kalau bisa tuh ngambil kabupaten-kabupaten yang secara geografis berdekatan kenapa kita ambil begitu karena apa karena secara secara bentang alam secara mungkin secara sosial masyarakatnya itu akan relatif lebih mirip dibandingkan dengan mereka yang jauh gitu ya jadi mengambil wilayah itu juga menurut saya selain dari mengambil dari nilai maksimum tadi misalnya stuntingnya banyak tuh dimana tapi juga mempertimbangkan letaknya ya jadi kabupaten-kabupaten yang letaknya berdekatan itu kita ambil ya karena apa karena secara karakteristik wilayahnya itu relatif mereka mempunyai kesamaan beda dengan apa namanya di bagian belahan utara misalnya beda dengan Jayapura Jayapura kan di utara tuh ya di pulau Papua tapi di bagian utaranya gitu nah itu tentu akan beda apalagi dia kota nah kita cari misalnya kabupaten-kabupaten nih kalau kota itu ya relatif dia udah maju lah ya misalnya gitu tapi yang kabupaten-kabupaten ini yang mungkin nanti mereka punya variasi gitu untuk yang prevalensi dari misalnya ini jadi variable independennya Pak berarti data ini yang dipakai apa yang percent dari stunting ini ya Pak ya ya jadi nanti untuk data setnya itu kita nanti harus meng apa namanya menyusun data set kita kita compiling data itu menjadi satu spreadsheet Excel gitu tabel gitu ya jadi mungkin saya coba sharing ya kayak gini mungkin contoh kira-kira kayak gini jadi Sava nanti bikin seperti ini kurang lebih jadi memang ini tailoring ya kita mengambil dari sumbernya kemudian kita menyiapkan data membuatkan data setnya nah misalnya gini ya ini harus dibuat seperti ini ya kalau misalnya apa kalau misalnya saya contoh dulu penelitian saya adalah berdasarkan waktu ya time series jadi saya tuh begini nih jadi sebelah kiri itu adalah bulan kalau saya dulu ya bulan Januari 2018 ya saya 2019 misalnya gitu ya nah kemudian disini Februari 2019 sampai terakhir disini adalah Desember berapa ya kemarin ya eh sorry ini misalnya ya 2019 sampai misalnya Desember disini adalah 2023 24 misalnya gitu ya 2023 misalnya gitu nah ini kalau misalnya kita kalau kita menggunakan unit analisis eh sorry kalau kita menggunakan eh design study ekologi time series seperti ini ya kemudian ini variable-variablenya nah kalau Sava berarti begini Kapupaten ya kemudian A B C gitu ya B gitu ya sampai misalnya berapa gak tau sampai Z mungkin saya gak tau nah kemudian nanti disini ini adalah variable-dependentnya ya variable-dependentnya ini variable ini variable independennya satu gitu ya variable-independen dua dan seterusnya gitu ya nah dibikin kayak gini gitu dibikin seperti ini nah jadi nanti akan kebawah terus nih akan kebawah terus seperti ini ya kemudian nanti untuk untuk dianalisis secara gabungan ini ini sheet yang pertama ya ini sheet yang pertama nanti untuk analisis bisa juga begini jadi ininya ya ininya itu bisa dibikin begini variable-dependentnya segini kemudian variable-independentnya kesini ya aja betul begini ya jadi nanti ini akan semakin banyak kan misalnya sampai Z ya sampai Z nah nanti bisa bisa di apa namanya bisa di bisa dianalisis dengan variable-independent yang sebelah sini dia benar kayak gini ya jadi kayak gini nanti korelasinya kan begini ya dependent ini dikaitan dengan ini gitu kemudian ini nanti dikaitkan dengan ini gitu ya seperti itu korelasinya nah jadi untuk membuat kita dari tabel yang ada dari data set yang ada data yang ada tabel yang ada itu kita tailoring nih kita apa istilahnya kita jahit untuk menjadi satu data set gitu nah ini bisa banyak nih bisa variable-dependent satu bisa juga sampai misalnya sampai berapa gitu ya seperti ini nah karena salva itu kalau saya ngeliatnya mungkin akan lebih ke datanya kan satu tahun satu waktu ya bukan data data survey yang apa namanya yang time series yang banyak gitu ya berarti menurut saya itu ini di yang di yang di perbanyak itu adalah yang di perbanyak itu adalah kabupatennya gitu ya kabupatennya di perbanyak kira-kira kira-kira seperti itu kalau yang untuk variable-dependentnya tuh lumayan gak Pak tapi independen yang didapatkan data dari itunya Pak dari fusionernya mau dijadiin data agar ya jadi kayak tadi misalnya contoh ya misalnya cakupan apa gitu ya misalnya ini ini misalnya cakupan apa gitu ya misalnya cakupan masih eksklusif misalnya ya ini kan persentase ya nah misalnya ini kan sebenarnya dikaitkannya begini misalnya cakupan ininya misalnya 50% 50 ya misalnya ini 40 misalnya 40 nah kemudian disini dilihat bahwa disini ada lagi misalnya ini ya misalnya cakupannya misalnya 80 nah variable dependen prevalensinya mungkin yang ini akan tinggi misalnya gitu ya yang ini karena dia cakupan karena dia cakupan aslinya kan rendah tapi kalau ini mungkin bisa jadi prevalensinya rendah gitu jadi nanti dari situ nanti kita bisa mendapatkan korelasi oh ternyata ada hubungan ya antara asli eksklusif dengan dengan stunting misalnya gitu gitu ya jadi makanya semakin banyak kabupaten kota yang diambil itu dengan nilai yang variatif seperti itu ya misalnya nih contoh aja nih misalnya prevalensinya berapa sih disitu tadi misalnya contoh Papua Barat 24,8 Pak Papua Barat 24,8 yang itu termasuk tinggi ya berarti ya iya di Papua kayaknya tinggi tinggi semua Papua Barat 24 Papua Barat daya 31 oke misalnya 28 misalnya gini ya misalnya ini misalnya ini 31 ini 28 misalnya ya ini misalnya 24 misalnya gitu nah dari sini kan bisa kelihatan oh ternyata yang prevalensinya tinggi itu mereka adalah yang cakupannya rendah gitu ya sedangkan yang prevalensinya rendah itu cakupan aslinya tinggi misalnya gitu ini kan dari sini aja bisa kelihatan ya sebenarnya nah harap nah yang pengen kita dapatkan sebenarnya ini data itu kita rekap jadi kayak gini jadi seperti ini gitu ya terus kemudian dari situ nanti bisa kita analisis secara divaryat kalau studi ekologi itu tidak ada multivaryat ya karena studi ekologi itu nama ini adalah correlation study atau studi korelasi jadi memang design studi ekologi itu adalah memang sampai bivaryat saja jadi tidak ada multivaryat gitu nah itu yang sering keliru juga ya ketika banyak yang menuliskan menggunakan design studi ekologi tapi sampai multi padahal sebenarnya gak diharuskan sampai multi ya bivaryat saja itu cukup ya nah itu saya ada referensinya kenapa dia dalam akan correlation study itu di bukunya Pak Wahyu tuh saya pernah dapat pernah dikasih lihat di bukunya itu ada penjelasan terkait dengan correlation study studi ekologi garis miring correlation study artinya studi korelasi gitu kira-kira begini ya nanti harus disiapkan data setel seperti ini tapi data setelnya itu dari ini sih Pak yang kayak bentuknya kategori ya tidak ya tidak itu dijadiin merk dulu ya Pak ya tidak tuh maksudnya gimana boleh izin share screen gak Pak yang kayak misalnya questionnaire nomor 30 nah dia tuh dikasih data men tadi ini banyak-banyak tuh ya tidak untuk dijadiin ini ini untuk satu kabupaten iya Pak yang konsuler individu dia soalnya belum ada preferensi gitu Pak ini satu provinsi satu provinsi bisa dipecah menjadi beberapa ketahuan gak kabupaten mana dia dari sini dari data set ini ketahuan gak dia kabupaten apa gitu ada gak oh ada itu ya oh iya ada dipisah dulu aja menurut saya sih berdasarkan atau bisa juga di apa dihitung ya berdasarkan kabupaten gitu di count ya dihitung berdasarkan kabupaten kemudian nanti jadi gini jadi gini ya sebentar saya udah paham nih coba saya share screen dulu sebentar ya nah ini gini maksudnya nih jadi mungkin kita bicara proporsinya aja proporsi jadi yang variable 30 itu apa tadi ceritanya 30 itu diare Pak diare berarti iya atau tidak gitu ya dia diare atau tidak gitu ya oke nah nanti coba di dalam kabupaten itu dihitung berapa yang jawab iya diare berapa yang jawab tidak diare kemudian itu belum selesai kemudian untuk nilai kabupaten itu dibandingkan berapa persen proporsi yang diare jadi kalau misalnya yang ada jawab 100 orang yang jawabnya misalnya 60 diare 40 tidak berarti itu adalah 60 persen dari responden itu menjawab mengalami diare jadi 60 persennya itu yang kita masukkan ke dalam tabel ekselan yang tadi saya buat paham ya dia yang terkena aja gitu ya Pak iya 60 persen aja yang 40 persen kan tidak terkena gitu ya jadi kita melihat jadi nanti bahasanya itu adalah proporsi diare gitu ya jadi data itu namanya proporsi diare jadi dari 100 responden yang diwawancara 60-nya itu mengalami diare gitu di wilayah tersebut ya di wilayah kabupaten itu nah itu nanti yang 60 persen itu nanti akan dikaitkan dengan prevalensi stuntingnya jadi nanti kita bisa lihat apakah secara teori sih ada kehubungan ya kalau secara teori itu saya pernah baca kalau balita itu dalam setahun itu mengalami diare berapa ratus hari gitu maka balita tersebut berapa ratus hari ya dalam setahun kan ada 365 hari kalau nggak salah berapa ratus hari gitu ya saya lupa angka persisnya itu diare dalam setahun itu misalnya mengalami diare misalnya 200 hari misalnya berarti dia rentan terhadap stunting kenapa? karena stunting itu kan penyerapan gizi ya ada gangguan artinya akibat jadi tidak terserapnya gizi dan diare itu mengakibatkan gizi tidak terserap terbuang sehingga akhirnya tidak diserap oleh tubuh sehingga akhirnya stunting gitu nah jadi bisa kayak gitu saya lupa bilang nah sebenarnya data individu ini nggak tahu Pak yang mana balita yang mana balita stunting itu bisa nggak Pak dipakai datanya nggak apa-apa nggak apa-apa jadi itu adalah itu adalah indahnya menggunakan data sekunder untuk studi ekologi studi ekologi itu nggak penting individual itu nggak penting yang penting adalah agregasi jadi misalnya dalam satu dalam satu wilayah itu kita dapatkan nilai prevalensi segini prevalensi stunting segini kemudian di wilayah tersebut kita ada apa namanya proposi tadi diare 60% diare kita pakai 60% itu aja mau yang sakitnya anaknya namanya siapa tinggal di mana rumahnya itu nggak penting gitu ya karena begitu diagregasi maka apa namanya atribut individual itu hilang jadi udah nggak penting lagi individu kita tuh udah bicara agregat sekarang gitu kira-kira nggak pasti ya dia nggak nggak harus di stunting apa itu semuanya masuk semua ya Pak pokoknya iya masuk aja masuk aja jadi nggak perlu misalnya harus kita verifikasi oh yang biarnya itu dia stunting nggak ya nggak gitu kalau kayak gitu berarti kita kita menggunakan studi proseksional bisa studi proseksional tapi kalau ini kan kita sudah bicara studi ekologi itu kita agregasi nggak melihat lagi individu-individu satu persatu orang itu kita nggak lihat lagi jadi itu adalah salah satu kemudahan dari sudi ekologi kita nggak perlu secara individu melihat mengetahui persis seperti apa itu nggak perlu paham ya nah coba nanti dibikin dulu kayak tabel yang saya bikin tadi dibikin dulu seperti tadi nah nanti kita bisa lihat tuh ini S2 atau S1 S2 Pak S2 angkatan berapa 2023 2023 berarti ini untuk tesis ya iya Pak nah karena 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 studi ekologi itu sebenarnya dengan tersedianya data sekunder itu menurut saya ya dibanyakin aja kabupaten kotanya kalau Papua aja ya Pak saya ambil nih nggak apa-apa ini semakin semakin banyak semakin bagus semakin banyak semakin bagus karena kan ini karena ini kan satu waktu nggak usah kan Papua itu aja kan apa namanya satu Papua ini aja kan udah cukup banyak kalau patian kotanya gitu lebih dari 10 gitu ya Pak ya seluruh Papua kalau misalnya bisa dapat bisa kita lakukan ya dilakukan aja 10 eh lebih dari itu misalnya satu Papua itu nah jadi jadi gini supaya kita kan ikut kelas ikut ininya bimbel eh bimbel lagi ikut apa namanya ikut grupnya Pak Kusdinar ya kalau nggak salah ikut Pak kan kan disitu kan beliau menyampaikan bahwa salah satunya adalah justifikasi pemilihan wilayah studi daerah studi gitu ya jadi kalau misalnya memilih Papua karena secara nasional itu misalnya tertinggi stuntingnya wah itu berarti secara setara itu justified berarti untuk memilih Papua itu sebagai daerah studi jadi itu harus harus diingat ke situ ya harus dikaitkan dengan medlitnya sehingga ketika kita mengambil Papua itu menjadi kuat gitu ya kenapa akhirnya kita mengambil Papua karena di situ paling tinggi dan kita ingin buktikan ya apa sih faktor resiko atau determinan apa sih yang pengaruhi untuk nanti ke depan program-program pemerintah atau program-program bidra kesehatan di sana itu lebih menyasar itu untuk di perbaiki misalnya gitu jadi ini arahnya kalau di sana studi ekologi itu arahnya adalah keevaluasi program ya bagaimana akhirnya misalnya program asli eksklusif digencarkan lagi program apa namanya misalnya gizi balita misalnya gitu ya dihitungkan lagi misalnya gitu itu tuh arahnya ke situ ya kalau kita bicara studi ekologi itu bicara aja ke situ misalnya studi ekologi peminikan variabel independen yang kayak asing gitu-gitu terserah kita kan Pak mau berapa banyaknya gak ada ketentuan juga kan Pak gak ada gak ada gak ada dan juga yang penting adalah berdasarkan referensi ya nah nanti makanya itu pentingnya di bab satu pendahuluan itu kita sudah apa namanya sudah mencantumkan referensi-referensi terkait dengan variabel independen yang mau kita gunakan yang mau kita teliti itu harus sudah muncul di pendahuluan jadi misalnya kenapa akhirnya kita memilih asa eksklusif oh ternyata ada penelitian A menjelaskan itu hasilnya bahwa ini ada hubungan ada pengaruh gitu ya kenapa kok kita menggunakan misalnya apa namanya imunisasi misalnya ya imunisasi menjadi apa namanya faktor yang berpengaruh terhadap stunting kejadian stunting oh ternyata ada penelitian di mana misalnya di luar negeri ataupun di Indonesia sebelumnya yang menyatakan bahwa imunisasi itu status imunisasi atau kecumpukan imunisasi itu berpengaruh terhadap kejadian stunting kenapa? karena kaitannya dengan imunitas misalnya contoh ya seperti itu jadi ada referensinya gitu ya ada referensinya semakin banyak semakin bagus iya tapi juga kita harus apa ya harus punya backup harus punya apa ya bukan backup ya harus punya sandaran referensinya itu apa gitu jangan kita mencantumkan sesuatu tapi gak ada referensi by knowledge kita aja gitu pasti itulah gak bisa harus ada apa harus ada justifikasinya dari referensi oh ternyata seperti ini gitu ya ada nih ada penelitian sebelumnya yang menyatakan demikian begitu di timpusnya juga dimasukin definisi itu menurut penelitian sebelumnya di tinjauan pustakanya gimana-gimana di tinjauan kan misalnya imunisasi di tinjauan pustakanya itu awalnya pengertian terus itu dimasukin itu gak apa hasil penelitian orang lain itu terkait berhubungan sama sebanti iya dong iya dong jadi apa ya jadi kerangka teori kerangka teori itu adalah kumpulan dari berbagai penelitian yang kita temukan berdasarkan dengan topik yang kita teliti ya kerangka teori jadi kenapa oh ternyata apa namanya di kerangka teori itu kita gambarkan hubungannya atau panahnya bahwa penelitian itu bisa mempengaruhi sesetanting misalnya gitu nah itu itu dibuatkan kerangka teorinya dari kerangka teori itu sebetulnya kita narasikan ke dalam bentuk tinjauan pustaka jadi tinjauan pustaka itu bukan narasi yang dibuat di luar kerangka teori ya nah di dalam kerangka teori di dalam tinjauan pustaka itu adalah juga yang di dalam pendahuluan itu itu juga masuk ke dalam kerangka teori dan tinjauan pustaka gitu Jadi semua itu saling nge-link gitu ya Gak bisa kita seolah-olah kok penjangan perstaka jalan sendiri Dan ini sering terjadi ya Sering terjadi penelitian-penelitian tesis ataupun skripsi itu Bahkan disertasi itu copy paste Penjangan perstaka itu dari penelitian orang lain Dari tesis orang lain Padahal sebenarnya gak relevan Gak ada kaitannya gitu Jadi harus inline gitu ya Nah nanti mungkin akan dibahas nanti Kalau misalnya nanti malam nih silahkan ditanyakan aja gitu ya Nah kebetulan saya menyusun matlit saya di tesis saya itu begitu Jadi kerangka teori itu adalah bentuk skematis Dari semua referensi jurnal yang saya gunakan Hubungan antar variable ataupun variable-variable lain yang tidak saya teliti Terkait dengan permasalahan yang saya teliti gitu Nah kemudian dari situ saya buatkan Tinggal pustakanya Jadi tinggal pustaka itu adalah narasi dari kerangka teori Kerangka teori adalah bentuk skematis Hubungan gitu ya Ada panah-panah gitu dari narasi yang ada di tinggal pustaka Kemudian yang di pendahuluan itu adalah Sumber-sumber yang saya sampingkan disitu adalah Juga masuk ada di dalam kerangka teori Dan juga ada di dalam tinggal pustaka Jadi yang di pendahuluan itu bukan sesuatu yang ajaib keluar dari entah berantah ya Tapi itu betul-betul ada di dalam kerangka teorinya Ada di dalam tinggal pustakanya Yang saya tuliskan di pendahuluan itu ya Referensi misalnya ada hubungan antara ini Di negara ini terjadi begini Gini-gini Itu ada semua Dan ada juga di tinggal pustakanya Jadi kalau misalnya mau melihat Yang tadi saya maksud itu judul jurnal itu apa Itu bisa ketemu di daftar pustaka Jadi itu nge-linknya seperti itu ya Benang merahnya Jadi jangan kita lepas dari aturan itu Sehingga akhirnya matlit kita itu Atau penelitian kita itu betul-betul logik ya Betul-betul logik Nah kalau saya itu termasuk yang Untuk kerangka teori ini ada pertanyaan dari Tati Suryani ya Kalau kerangka teori itu kalau saya Itu murni dari saya mengambil dari jurnal Gitu ya Nah ini memang ada beberapa pemahaman dari dosen Bahwa kalau untuk kerangka teori itu adalah dari teori yang sudah ada di buku misalnya Dipakai gitu ya Nah itu teman-teman di AKK ada yang seperti itu Teman-teman di Kepukes, MPK itu rata-rata begitu Tapi kemudian saya berikan masukan Oke bolehlah pakai dari teori yang ada di buku Tapi coba dimodifikasi dengan jurnal-jurnal yang ada sekarang Misalnya ya Yang umum itu kan di kesehatan itu kan kita gunakan teori belum ya Teori belum ya Yang sudah sering dipakai gitu Nah coba dimodifikasi Dengan jurnal-jurnal yang terkini Apa sih gitu ya Terkait dengan gen, genetika misalnya Coba cari jurnal Bahas itu misalnya Atau terkait dengan Apa namanya Perilaku gitu ya Coba gitu ya Sehingga akhirnya Lebih update gitu Iya Pak soalnya Kutun saya lagi cari kerangka teori Dan itu nggak dapat yang Karena dia Sebentar, sebentar, sebentar ya Sebentar Saya izin nih Sebentar 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 ya mohon maaf tadi ada silahkan kebetulan tadi lagi cari lagi cari kerangka teori saya belum dapat kerangka teori yang gotuh dari buku karena memang penelitiannya itu kayak kepisah-pisah kalau dari jurnal ya jadi bisa ya Pak ya misalnya kerangka teori itu dari gabungan beberapa jurnal misalnya dari A ke B terus nanti dari B ke C gitu ya Pak ya jadi gak ada yang gotuh dia saya coba tunjukkan kerangka teori saya makasih banyak Pak kalau walaupun jurnal itu misah-misa gitu ya Pak ya outputnya iya iya oke ini peminatannya dari mana aja ini ya Gizi dari mana lagi saya Gizi Pak ini Gizi ada yang selain Gizi ada ada oh gak ada ini Gizi semua ya ini jangan-jangan masih saya butuh ini semua ini atau siapa gak Pak cuma saya oh iya oke ini saya coba share ya nah ini contoh ya kerangka teori saya jadi ini semuanya saya kumpulkan dari jurnal dari jurnal-jurnal kemudian ini adalah referensi yang saya gunakan ya yang dari jurnal-jurnal itu yang saya masukkan ke sini jadi ini murni adalah kerangka teori yang saya konstruk yang saya bangun sendiri tanpa menggunakan kerangka teori dari yang sudah ada di buku ya nah untuk panah-panahnya ini adalah berdasarkan penjelasan yang ada di dalam jurnalnya misalnya sumber air itu berdampak pada apa namanya karena tidak ada sumber air ya maka orang menyimpan di sorry dari sumber air itu kemudian ditampung airnya ya di kontainer-kontainer gitu kemudian disini ada penjelasan dari situlah kemudian muncul nyamuk-nyamuk gitu nah ini ini dari dari narasi yang ada di jurnal ya narasi yang ada di jurnal kemudian kita hubung-hubungkan gitu nah ini kerangka teori ini adalah sebetulnya ini adalah adalah bentuk skema gambar dari dari pinjauan pustaka jadi kalau misalnya kita lihat disini ya misalnya contoh ya saya contoh ngambil nih misalnya blood feeding activity ya blood feeding activity blood blood feeding activity ya contoh ya nah ini bisa di search ya nah kalau kita contoh blood feeding activity itu sebenarnya ada disini ya jadi tidak ada di dalam ini kok saya gak bisa nge-search blood feeding activity nah sebetulnya blood feeding activity misalnya atau ini apa ya kok gak ada ya gak bisa di find ya adopt find on page kok gak mau ya nah jadi sebut yang nah ini misalnya contoh ya breathing site ya breathing site ini ada disini nih breathing site kok gak salah ya nah ini misalnya artificial breathing site gitu ya ada jadi apa yang ada disini apa yang ada disini di kerang kateri itu dijelaskan di kerang di tujuan pustaka jadi tujuan pustaka itu saya tidak copy paste dari penelitian atau tesis yang lain ya tapi ini betul-betul saya apa nama misalnya contoh nih house index container index breto index pupa index ini kaitannya sama nyamuk ya nah ini ada disini ya ini ada disini nah ini nih house index container index pupa index angka itu ada disini gitu ya nah jadi apa yang ada di dalam kerangka teori ini ya ini ada penjelasannya di dalam tujuan pustaka jadi kalau saya mengibarkan kayak mirroringnya mirror kaca gitu ya cermin jadi ada yang apa yang ada di kerangka teori itu ada juga di tujuan pustaka misalnya contoh saya disini ada peraturan dengan penggunaan pendampingan dinas kesehatan gitu ya untuk apa namanya untuk menangani apa namanya untuk supaya mengendalikan kejadian demam berdarah gitu ya nah ini disini ada di bagian terakhir itu ya disini nih pencegahan nah disini ada kan pendampingan dinas kesehatan disini kalau gak salah ada nah di bagian sini nah ini contoh seperti ini ya nah misalnya contoh yang gini ya upaya penanggulan melalui pendidikan epidemiologi disini dinas kesehatan yang tadi dimaksud dengan yang tadi itu ya nah jadi semua yang ada disini itu ada penjelasannya disini jadi betul-betul kerangka teori itu kita tailor kita jahit menjadi satu narasi di tinjian pustaka ya tinjian pustaka itu kita gambarkan menjadi skemanya begini kira-kira gitu ya jadi boleh ya tidak harus kita menggunakan teori dari buku kalau gak ada tapi kalau ada dan misalnya pemiming bukan isis ya maksudnya bersikeras gitu harus pakai teori yang ada di buku ya gak apa-apa tapi terus kebenernya kita coba modifikasi dengan jurnal-jurnal terbaru dan misalnya di buku menjelaskan terkait dengan apa terkait dengan misalnya terkait dengan virus dengue ya virus itu ada beberapa jenis ya dari 1 sampai 4 misalnya gitu nah di buku ada menjelaskan itu nah coba kita cari jurnal yang menjelaskan itu terus kemudian masukkan ke sini jadi di teori di buku itu lebih ke panduan kita ya polanya seperti ini loh nah kemudian kita coba cari poin-poin yang ada yang ada di teori tersebut kemudian kita cari jurnalnya supaya apa supaya kerangka teori kita itu lebih update karena ini kan penelitian terbaru ya ini kan penelitian terbaru mungkin 2-3 tahun sebelumnya gitu ya ini kan ini 2016 waktu itu kan penelitian saya di 2020 ya ini masih ada yang 2019 2020 ya berarti kan masih baru nah kebaruan itulah sebenarnya yang diharapkan dari satu penelitian satu tulisan jangan kita menggunakan satu sumber yang terlalu lama kalau terlalu lama berarti sudah expire sudah out of date sebenarnya nah coba kita wangkapi dengan sumber-sumber dari referensi yang terbaru kira-kira begitu ya sudah terjawab belum ya pertanyaannya ya pak oke pak 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 nah memang ini tapi pak untuk jurnalnya itu apa harus ya gimana meta-analisis atau bisa jurnal penelitian jurnal penelitian original article bukan meta-analisis original article ya kalau meta-analisis berarti kan itu rangkuman ya dari penelitian-penelitian jadi ada banyak penelitian sama dia dirangkum kan kalau misalnya kita mengambil jurnal yang meta-analisis berarti sebenarnya kita membaca rangkuman dari banyak penelitian-penelitian yang dia kaji kemudian dia rangkum menjadi satu tulisan pendek gitu ya nah yang kita harapkan itu sebenarnya adalah original article kenapa? karena supaya kita bisa lebih detail melihat seperti apa sih variabelnya hubungannya seperti apa dengan variabel yang lain gitu ya dan pembahasannya akan lebih dalam kalau misalnya kita benar-benar membaca original article gitu bagus pertanyaannya ini dari Amalia maaf berarti eh maaf pak berarti semua variable berarti semua variable yang ada di kerangkutan yang tidak ada kita juga dimasukkan iya betul dimasukkan ya dimasukkan jadi dari sekian banyak variable ini ya yang di kerangkutan teori jadi memang kerangkutan teori itu adalah tempat kita untuk mengeksplor segala kemungkinan ya semua jadi dalam jurnal itu kebaca oh ini ada kan jurnal itu kan bisa aja nanti misalnya ada satu penelitian mengkaji variabelnya variabel dependennya sama misalnya stunting tapi variabel dependennya bisa aja beda-beda ya kan jadi yang satu melihat dari sisi sosioekonomi misalnya yang satu dari sisi apa kesehatan ya lebih kepada kesehatannya gizi misalnya gizi kesehatan juga kan di breakdown banyak gizi ada yang fokusnya kepada lingkungan sanitasi lingkungan casling misalnya gitu ya ada yang dari sisi misalnya dari sisi medisnya dari sisi klinisnya gitu ya bisa juga nah itu gapapa dimasukin ke sini dimasukin ke sini ini sebagai satu kekayaan kita referensi gitu ya nah nanti ketika kita memilih variable yang kita ambil nah nah ini baru kemudian kita reduksi jadi terangkat konsep itu itu adalah reduksi dari kerangkat teori mana variable yang mau kita teliti lebih lanjut gitu ya mana yang paling menarik buat kita dan paling memungkinkan buat kita gitu ya jadi sekian banyak kita yang banyak variable ini ternyata cuma diambil tiga gitu ya seperti ini dan memang itulah caranya jadi apa kita reduksi dari kerangkat teori yang banyak yang penuh dengan variable ya penuh dengan data gitu kemudian kita ambil beberapa saja untuk kita peliti dan disini lah yang dimaksud dengan batasan penelitian kalau ini kan semua variable ada gitu ya nah dengan kerangkat teori ini kita batasi oh saya hanya meneliti ini saja ya nah seperti itu jadi kira-kira begitu ya bagus pertanyaannya oke nah jadi teman-teman begitu ya jadi menyambung ke matlit ya sebetulnya matlit itu adalah satu seni ya menulis jadi gak hanya sebagai apa ya gak hanya satu aturan ya jangan mengalami sebagai aturan kalau aturan itu kita akan merasa terpaksa tapi seni bahwa setiap komponen di dalam tulisan tesis kita itu sebenarnya saling terhubung gitu kemudian mereka akan stand out dengan caranya masing-masing ya contoh tadi kerangkat teori dia stand out dengan berbagai skemanya dan berbagai panah-panahnya gitu itu stand out nah penyar bersaka itu stand out dengan narasinya ya yang kita kutip dari jurnal-jurnal kita masukkan ke situ ya kemudian apa kerangkat konsep stand outnya begini jadi masing-masing itu ada porsinya dan itulah keindahan dari kita menulis dengan menggunakan metodologi penelitian yang benar jadi tesis kita itu jadi enak dibaca jadi enak dibaca oleh siapapun yang akan membaca gitu ya karena kita tidak bertele-tele dalam pendahuluan terlalu banyak ya kalau misalnya kita bikin misalnya pendahuluan sampai 10 halaman buat apa kalau kita bisa buat pendahuluan dengan 3 halaman soalnya seperti itu jadi seperti yang kemarin Pak Kustina sampaikan di dalam zoom tidak perlu panjang-panjang justru semakin panjang itu semakin kita kehilangan arah mau kemana menjelaskannya mau ke arah mana itu yang harusnya dihindari jadi jangan pinjau pustaka pasti akan banyak pasti akan banyak karena tergantung dari teori yang kita masukkan ke dalam perangkat teori itu referensinya pasti akan banyak itu gak masalah tapi pendahuluan itu menjadi setebal tunjuan pustaka atau minima berdekat itu saya rasa itu suatu hal yang keliru pendahuluan itu harusnya pendek harusnya singkat padat jelas seperti itu ini tuh ada pertanyaan lagi ada yang ditanyakan lagi mungkin kalau gak ada mungkin kita cukupkan dulu ya pertemuan hari ini masih ada pertanyaan atau ingin ditanyakan silahkan Pak jadi yang untuk studi ekologi tadi di bab tiganya gak usah ada hipotesis penelitian ya Pak gak ada tapi memang ada beberapa dosen yang memaksa untuk ada nah itu yang kalau kalau menjauh kalau misalnya ada hipotesis padahal sebenarnya ya sebenarnya hasil dari penelitian studi ekologi itu sebenarnya menghasilkan hipotesis untuk penelitian selanjutnya gitu ya jadi menjadi tidak relevan kalau misalnya kok di 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 penelitian kita nih menggunakan desain studi ekologi ada hipotesis wah lahwong hasil penelitian kita itu justru akan menjadi hipotesis untuk penelitian selanjutnya gitu ya berarti kan belum ada hipotesis di penelitian kita harusnya gitu ya karena setelah penelitian kita selesai barulah kemudian ada hipotesis oh ada hubungan ya antara ini kan kalimat hipotesis itu begitu tidak ada hubungan antara stunting dengan gizi gitu ya hipotesis nol hipotesis satunya H alternatifnya atau khas H0 ya tadi ya alternatifnya ada hubungan antara stunting dengan hasil eksklusif misalnya gitu itu kan hasil dari penelitian kita bisa mengikut setiap ekologi yang dipakai oleh penelitian konseksional yang dipakai oleh penelitian kohort atau mungkin case control bisa seperti itu ya itu yang mereka gunakan dari hasil penelitian kita output dari kita adalah nilai R R itu adalah hubungan kan begitu nah jadi bunyi dari hipotesis kan ada hubungan antara tidak ada hubungan antara kan begitu ya berarti kan output dari hasil uji korelasi siapa yang melakukan itu studi ekologi berarti sebelum kalau studi ekologi sendiri apakah ada hipotesis ya belum ada dari mana gitu kira-kira begitu ya alurnya kalau studi ekologi itu tetap gak apa-apa kan Pak dijadikan judul buat tesis S2 gak apa-apa judul saya apa coba mau lihat gak judul saya ada Pak judul saya apa judul Bapak studi ekologi pengaruh iklim terhadap DPD itu menjadi menjadi awalan yang justru saya tuliskan di depan bukan di belakang gitu ya oh iya 99 sampai 2018 ini 20 tahun ya nah ini saya taruh di depan dan ini menjadi penan menjadi pembeda ya dari penelitian yang lain ya kalau ini adalah menggunakan desain studi ini gitu gak apa-apa salah kita cantumkan di awal itu gak apa-apa salah bagus malah jadi orang di awal bisa tahu oh ini menggunakan data sekunder tanpa membaca inti ke dalamnya ini sudah orang sudah bisa mengambil kesimpulan oh ini menggunakan data sekunder oh ini berarti tidak ada kok hipotesis oh berarti ini ujinya uji korelasi udah langsung tahu ya belum membaca isinya belum baru dari judulnya aja orang sudah bisa mengambil kesimpulan yang akan dia temui itu jadi dia ketika membaca tulisan kita itu gak akan kaget-kaget tapi memang dari awal kita sudah state di awal kita tuh begini sehingga nanti oh ya pasti nih arahnya kesitu sih jadi gak ada elemen of surprise itu gak ada jadi gak kaget ya ketika membaca oh ternyata memang apa namanya seperti itu nah kalau sudah mencatumkan di depan seperti ini berarti konsekuensi logisnya adalah kita harus memahami itu apa sehingga jangan sampai nanti kok studi ekologi ada hipotesis ya berarti kita gak paham studi ekologi itu apa kok di studi ekologi kok analisisnya kai square ya berarti udah gak paham ya studi ekologi itu gak mungkin menggunakan ujinya kai square itu gak mungkin kenapa karena datanya numerik bukan data kategorik yang ada analisis gitu ya jadi kok studi ekologi kok tapi kok perbedaannya bukan tapi pengaruh kenapa kenapa pengaruh karena yang dilakukan adalah uji korelasi kalau kita uji korelasi berarti kita bicara pengaruh kita bicara hubungan seperti itu jadi kalau bicara oh ternyata ada perbedaan antara nah itu berarti bukan studi ekologi kira-kira jadi semua akan akan terkait dan kita harus mampu menjelaskan itu dengan benar ketika kita sudah mencantumannya di depan ya ke belakang-belakang kita harus bisa apa menyampaikan itu dengan benar jangan sampai nanti ada hal-hal yang oh studi ekologi kok motivariat ya misalnya gitu ya kan namanya juga correlation study ini coba saya coba sampaikan ya sedikit ya ini yang saya sampaikan nih di bagian di bab metodologi penelitian ya saya sampaikan nih nah disini saya sampaikan di atas ya nah disini ya nah disini ada metodologi penelitiannya kemudian disini ada dengan ini oke oh nih ya bentar oh iya deh biasanya variat variat mau salah dimana ya saya lupa oh malah 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 ngomong ptc ada kejelasannya Oh ini dia ini dia studi desain studi ekologi yang diudahkan adalah sorry sebelumnya ya menggunakan desain ekologi dengan ini ini studi ekologi nah korelasi antara variable independen independen tipe-tipe data numerik studi ekologi disebut juga sebagai studi korelasi nah ini ini adalah 72-73 Coba kita lihat dia disebut juga sebagai studi korelasi jadi uji korelasi yang digunakan uji korelasi itu berarti pakai Pearson atau pakai experiment Coba kita lihat nih 72-73 itu apa ya data pusatannya 72 73 kalau di bab 3 juga dimasukin sitasi apa sedikit aja sedikit aja untuk untuk menjelaskan desain studi yang kita gunakan apa dasarnya apa gitu ini nggak banyak daftar pustaka daftar pustaka nah di daftar pustaka itu 72-73 tadi aku nggak salah ya 72-73 nah ini tadi yang ditanya Mas Sava ya 72-73 Oh iya ini dia nih Morganston Morganston eh ini ya 72-73 Nutritional Epidemiology kemudian Morganston juga ada ini buku-buku aja ya ini buku lama yang saya pinjam dari Pak Wahyu itu ini nggak nggak salah yang ini ya ya Nutritional Epidemiology oh betul nih kayaknya gini nih ini bisa ditanyakan ya ke Pak Wahyu ini kayaknya itu kemarin ada e-booknya apa soalnya begitu oke kalau ada e-booknya saya minta di-share ya ini saya dapetnya hard copy itu saya bilang kayaknya bagus banget nih buku nah cuman memang gini ini juga mungkin sekalian setelah sambil saya buka daftar pustaka ya jadi eh upayakan bahwa daftar pustaka kita itu mayoritas adalah jurnal internasional ya sedikit aja yang itu buku ya kemudian juga sedikit sedikit juga yang dia itu adalah bahasa Indonesia ya kenapa demikian karena ini sedikit aja nih yang bahasa Indonesia nih ya karena itu nanti dengan begitu maka saya ada yang bahasa Indonesia nih nggak banyak ya ini akan membantu di dalam uji turnitin ya jadi kalau misalnya kita menggunakan misalnya dari 100% 20 misalnya 20%-nya ya 20%-nya itu adalah misalnya 20 jurnal ya itu bahasa Indonesia 80-nya adalah bahasa Inggris maka peluang kita untuk turnitinnya kurang dari 20% itu besar besar sekali tapi kalau misalnya 50-50 nah itu baru akan agak susah tuh apalagi kalau misalnya mayoritas misalnya 60% 70% itu adalah jurnal nasional atau referensi nasional bahwa itu akan semakin sulit nanti ketika kita nanti uji turnitin gitu ini salah satu tips juga ya teman-teman ya coba saya lihat tuh saya banyakkan jurnal internasional ya meskipun tulisan penulisnya salamah ya ini tapi yang di apa namanya beliau ini menuliskan di jurnal internasional gitu ya kira-kira seperti itu misalnya gini ya ini Prof Budi Haryanto orang Indonesia tapi beliau menulisnya di jurnal internasional gitu nah itu akan nanti silahkan di ini aja dilihat tesis saya ya jadi semakin banyak tulisan referensi internasional maka peluang kita untuk mendapatkan nilai turnitin uji turnitin di bawah 20% itu sangat-sangat terbuka lebar ya karena turnitin itu melihatnya kemiripan itu dari kata kata per kata kalau kita menggunakan bahasa Inggris ketika ditranslate itu jadi beda udah kan translasi itu saja sudah menjadi beda nah itu saya sering sampaikan ke mahasiswa supaya jangan takut jangan alergi dengan bahasa Inggris ya jadi kalau bisa jurnal itu banyakan bahasa Inggris dan juga perhatikan ini ya persentase jurnal yang kebaruannya ya jadi jangan terlalu jangan ambil jurnal yang jauh-jauh ya kalau bisa ya ada beberapa mungkin yang memang dia agak jauh tapi kalau bisa dalam kisaran 2-3 5 tahun terakhirlah gitu ya seperti ini oke gitu ya kira-kira nanti bisa ditanyakan ya tadi ya Sava 72 ya tadi nah ini dia eh 73 ini dia nutritional epidemiology ya kalau nggak salah ya ditanyakan ke Pak Wahyu ya iya saya dapat itu dari beliau ya kayaknya ada di Purpose Gizi deh kalau nggak salah buku oke ada lagi pertanyaan yang lain yang yang belum jelas mungkin itu dulu Pak kalau nanti nanya lagi lewat chat ya boleh boleh kalau ada yang mungkin yang ingin didiskusikan lebih dalam bisa lewat Zoom juga ya kalau lewat chat tuh kayaknya saya suka kadang-kadang eh punya data harta iya saya nggak jadi saya suka susah menjelasin kalau lewat chat dan juga ya karena keterbatasan karakter ya kalau di sini kan lebih enak oke mungkin itu aja dulu ada pertanyaan lagi yang dari yang lain sudah cukup nanti malam jangan lupa ya ada sesi Zoom meeting melanjutkan dari yang kemarin yang kemarin kita masih di eh di apa ya di bab 1 ya kalau nggak salah oh ini barengan ini oh iya iya kita masih melanjutkan bab 1 kemarin kan Pak Kus baru menjelaskan poin 2 poin pertama ya habis itu kan nanti ada ada poin jadi masih di bab pendahuluan sih ya seperti itu oke mungkin terima kasih mungkin seperti itu ya tapi kalau Gizi relatif secara metode itu masih lebih bagus dibandingkan dengan peminatan yang lain kalau saya amati ya karena peminatan lain itu kadang-kadang sudah mulai ada deviasi ya kalau di AKK itu seperti yang kemarin Pak Kus sampaikan di bab 1 itu masuk banyak peraturan gitu ya peraturan 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 apa macam-macam itu udah masuk di bab 1 padahal sebenarnya bab 1 itu nggak boleh di pendahuluan itu nggak boleh ada peraturan karena itu kan bukan produk ilmiah itu produk kebijakan gitu ya harusnya yang dicari itu adalah penelitian yang melahirkan peraturan itu gitu ya nah itu sering saya temukan juga ya tapi ya karena kita punya ini sendiri-sendiri ya akhirnya tidak susah ya untuk titik temunya gitu nah kalau gizi termasuk yang masih gizi sama casling termasuk yang masih bagus ya masih relatif bagus lah gitu mungkin itu ya dari saya apa ada 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 yang boleh ditambahkan lagi memang nggak mungkin itu dulu aja pak dulu aja ya sama-sama oke ini itu aja kita tutup dia sampai hari ini nanti reportnya boleh minta nggak pak boleh 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 kita share ya oke kasih banyak ya sharingnya sampai ketemu lagi nanti malam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya saya end meeting untuk semua ya terima kasih